Skuad Garuda habisi Argentina yang juara di Jepang. Comeback dengan gaya baru. Keberhasilan Skuad Garuda permalukan Raja Dunia, kagetkan benua Amerika. Kembali sejarah tercipta untuk persepak bolaan Indonesia setelah timnas U20 mampu mengandaskan Argentina U19 yang saat ini mendapatkan predikat menjadi yang terbaik. Bertanding di Stadion Mokdong, Seoul, Korea Selatan pada Rabu 28 Agustus 2024, Indonesia versus Argentina berjalan ketat sejak awal. Albicel Leste mendominasi serangan sejak kick-off. Dimotori Thomas Agustin Bernardoni di depan, Argentina banyak menekan wilayah kotak penalti Indonesia sejak kick-off. Beberapa kali bisa diredam Indonesia. Setelah kesulitan dari open play, Argentina bisa membobol gawang Indonesia lewat bola mati di menit ke-17. Berawal dari bola liar hasil tendangan sudut, sepakan keras Rodrigo Ezequiel Stolko dibelokkan Mirko Juarez membuat bola masuk ke gawang Indonesia. Timnas Indonesia U20 sendiri cukup kesulitan memberikan tekanan. Sesekali bisa merangsek lewat sayap, namun dengan cepat bisa diredam Argentina. Di menit ke-25, Argentina punya kans menambah gol. Bernardoni menerima bola di kotak penalti dan melepaskan shot kaki kanan. Bolanya masih melenceng ke kiri dari gawang Indonesia. Setelah cooling break, dominasi Argentina masih berlanjut. Sementara Indonesia mulai banyak memegang bola, namun sulit menghadirkan ancaman. Sesekali Indonesia bisa membuat scrimmage di wilayah pertahanan Argentina, namun belum menghadirkan gol. Barisan pertahanan Argentina masih terlalu solid untuk ditembus. Memasuki menit-menit akhir babak pertama, timnas Indonesia U20 coba mengurung Argentina yang mengendurkan temponya. Utak-atik anak asuh Indra Syafri masih belum bisa mendatangkan gol penyeimbang. Skor 0-1 bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Argentina masih mendominasi Indonesia. Namun pergantian yang dilakukan Indonesia membuat perbedaan. Indonesia mulai keluar menekan, dan pada menit ke-64, Indonesia punya peluang bagus menyamakan skor. Lewat serangan dari Sayap, Donny Tripa Mungkas menerima bola hasil umpan tarik dan melepaskan shot keras ke gawang Argentina. Bolanya masih di blok back lawan. Itu menjadi peluang terbaik Indonesia. Kadek Arel akhirnya bisa menyamakan skor di menit ke-74 lewat sundulan. Ia memenangi dua udara dengan keeper Luka Sebastian Kufia, dan mengirim masuk bola ke gawang dengan kepalanya. Skor menjadi 1-1. Tak lama berselang, Indonesia akhirnya bisa unggul atas Argentina. Penalti didapat Usai Muhammad Ragil, yang juga masuk di babak kedua, dilanggar keeper Sebastian Kufia. Maury Ananda, Yves Ramli Simon maju menjadi eksekutor, dan bisa mengecoki per-Argentina. Skor 2-1 untuk keunggulan Indonesia. Bermain dalam keadaan Indonesia, Bermain dalam keadaan tertekan membuat para pemain Argentina memainkan cara kotor dengan mencoba bermain kasar. Namun besai war yang dilakukan oleh Argentina tak terlalu berpengaruh oleh para pemain timnas Indonesia yang sudah tahu taktik kotor ini. Tak hanya itu saja, karena takut akan kekalahan ini membuat protes berlebihan dari ofisial Argentina yang menyebabkan di kartu merahnya ofisial tim Argentina oleh Wasid. Apa yang terjadi ini membuat nama Argentina tercoreng karena tak menunjukkan sportivitas saat bermain sepak bola. Apa yang terjadi saat ini langsung viral di media Amerika yang mengucapkan selamat atas Indonesia. Tanpa diduga, timnas Argentina mampu ditaklukkan oleh negara dengan peringkat 134 dunia. Dan ini cukup memalukan atas tindakan ofisial Argentina di dalam lapangan. Tulis New York Times dalam salah satu artikelnya. Dan berkat kemenangan ini, akhirnya nama Indonesia kembali menjadi buah bibir media luar negeri. Meski laga ini hanya mini kompetisi yang diikuti oleh 4 negara saja. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!